3 hari untuk 3 kota di Indonesia dimulai dari hari ini, hari pertama sekarang saya lagi ada di Trem Besit Hotel di BSD Tangerang Selatan hari pertama ini, pekerjaannya adalah menjadi moderator jadi nanti kita akan ketemu dengan teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membahas mengenai Merdeka Belajar nah, seperti apa? Ini penting hari ini kenapa? Karena kita akan melihat bagaimana perkembangannya untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada seluruh murid di Indonesia mari, sama-sama kita lihat seperti apa keseruannya oke, let's go nah, ini adalah contoh foto-foto dari program sekolah penggerak kita akan lihat bagaimana sih yang dilakukan sama para guru ini untuk bisa langsung menggerakkan para siswa dari daerah-daerah yang 3T pasti seru pasti menyentuh dan menginspirasi selamat menikmati selamat menikmati dan tentunya yang paling penting kita bersama-sama meneruskan dan menginspirasi yang selama ini sudah kita dapatkan bahwa yang pertama yang harus kita miliki sekarang ini adalah terus melakukan perubahan-perubahan yang menginspirasi sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya selesai jadi moderator untuk rilis buku dan juga video praktik baik dari program sekolah penggerak menyenangkan, mengharukan, dan melihat semangat dari bapak dan ibu guru yang terus memberikan pendidikan Indonesia membuat kita semakin sadar bahwa inilah yang harus kita semua-sama merasakan semangatnya dan kita miliki terus untuk bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain karena sehebat-hebatnya orang yang paling penting adalah bukan cuma sekedar hebat tapi memberikan hebatan untuk orang lain sehingga orang tersebut juga jadi orang hebat alias kita bisa memberikan manfaat lanjut kita ke kantor ke MNC yuk sekarang dalam perjalanan dari BSD menuju ke Bonsiri menuju MNC, ke kantor dulu sebelum nanti kita ke bandara ya sorry-an dikit lagi ya agak kuburu-kuburu nih karena ternyata acaranya selesainya lebih lambat dari yang diperkirakan harusnya jam 12, jam 12 selesai ya ini jam 1 baru selesai belum foto-foto jadinya agak sedikit terlambat apakah karena terlambat dan terburu-buru kita boleh ngebut untuk mencapai tujuan selanjutnya? enggak boleh guys jangan nyusain orang lain guys ikutin aja aturannya udah dibikin begitu jadi walaupun kita terlambat ya jangan kita malah nyalip sana nyalip sini udah ada aturannya garis lurus nggak boleh dipotong ya ya jangan dipotong garis lurusnya di tol cuma boleh maksimal 80 km per jam ya udah segitu aja jangan cepet-cepet nah ditinggal kita sesuaikan kondisinya bagaimana memanfaatkan waktu se-efektif mungkin jangan malah nyusain orang lain serobot sana, serobot sini kalau jalan aja nyerobot punya orang lain ntar rejeki lo yang diserobot sama orang lain enggak mau kan? sampai kan di MNC langsung kerja-kerja-kerja-kerja berisin meja sekarang kita menuju ke Bandara Soekarno-Hatta saatnya untuk ke perjalanan selanjutnya siap-siap besok kita ke eh besok nanti kita ke Semarang acaranya besok jangan lupa banyak minum dan minum vitamin let's go pas nih nyampe pesawatnya jam 17.25 ini dipanggilnya di A26 nah dipanggilnya yuk kita ke Semarang mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang jam 7 tandanya cari kulineran makan malam selamat menikmati 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 seperti tidur malam yang menyenangkan malam-malam bisa berkumpul bersama keluarga mericas energi supaya besoknya siap untuk digas lagi jadi kalau mau semangatnya tinggi persiapannya bukan di pagi hari tapi di malam hari saat kita istirahat Terima kasih telah menonton!